Baik, selamat malam. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu dan Bapak semuanya. Peserta kursus P3K tahun 2021. Terutama untuk guru kelas SD. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bersama. Setelah beberapa hari kemarin mungkin ada agenda libur. Karena kehidupan sosial kita banyak jagungnya. Malam hari ini kita akan membahas salah satu materi penting yang sudah di-share oleh Ibu Ita. Yaitu nanti tentang kompetensi teknis. Begitu ya Bapak Ibu. Namun sebelum membahas ke sana tadi ada beberapa hal. Yang pertama kaitannya dengan motivasi. Jadi ada beberapa peserta atau salah satu peserta di antara Bapak Ibu yang bertanya. Kaitannya dengan motivasi menjelang tes P3K. Oke saja. Selanjutnya kita langsung tanyakan kepada yang bersangkutan tadi dari Ibu siapa? Bu Linda Wahyudi. Silahkan bisa ditanyakan Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak. Di sini saya akan membutuhkan motivasi ya Pak. Itu untuk mengatasi rasa panik berlebihan. Karena semakin dekat itu rasanya semakin was-was semakin cemas Pak. Kadang walaupun sudah berusaha untuk menyiapkan sebaik mungkin. Tapi masih rasanya itu loh Pak. Masih cemas, masih panik. Begitu Pak. Oke. Dari Ibu Linda Wahyudi. Pertanyaannya. U Linda dari mana, Bu? Dari Tertomo ya Pak. Tertomo ya. Alamatnya. Pertanyaannya tadi kaitannya dengan rasa? Mengatasi rasa panik mendekati ujian ini Pak. Panik mendekati ujian. Saya jawab langsung ya nanti dari pertanyaan salah satu penanya, Bu Linda Wahyuni. Wahyuni atau Wahyudi? Wahyudi Pak. Wahyudi, mohon maaf. Baik. Wahyudi. Rasa panik mendekati ujian. Nah, kalau saya gampang aja ini. Fokusnya kan di sini ya, panik. Sekarang saya tanya ke Bu Linda. Bu Linda, izin bertanya ya. Ini jawabannya. Panik itu sebab atau akibat? Kita cari tahu dulu. Panik itu sebab atau akibat? Panik adalah sebuah akibat. Akibat, iya. Sebuah akibat ya. Dari apa? Dari pikiran yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan. Pikiran yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan. Apalagi? Takut akan kegagalan yang terulang lagi. Dari takut kegagalan yang berulang. Ini kalau saya... Apa namanya? Teknisnya. Takut kegagalan yang berulang. Ada lagi, Bu? Beneran sudah tahu ini. Kalau kita sudah tahu sebabnya, insya Allah nanti panik itu bisa diatasi. Yang saya rasakan hanya ini, Pak. Saat ini, Pak. Pikiran yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan. Takut kegagalan yang berulang. Begitu, Ngi? Iya. Memang wajar. Karena setiap orang Banyak orang Itu nyatanya hidupnya Tidak di saat ini. Ini, Bu, ya. Ini saya tekankan konsep penting sekali. Ini saya buat timeline begitu. Mudah-mudahan bisa Penang. Suaranya siapa tadi? Bu Ita, Pak. Mohon maaf. Tadi. Saya aktifkan pen dulu, Bu. Panik. Saya membuat gambar atau sketsa seperti ini. Kehidupan kita, Kehidupan manusia itu sebenarnya dibagi menjadi tiga bagian. Di sini dan Ada tiga bagian. Bagian yang paling kiri, Ini saya sebut Sebagai bagian dari Istilahnya masa lalu. Yang pernah ini adalah Masa Gini. Dan ini adalah Masa Yang akan Sang. Ini langsung Dinyalakan selalu ya, Bu Linda, Untuk mic-nya. Untuk Bu Linda. Yang jendengan takutkan itu Ada di masa yang mana? Masa yang akan datang. Iya, masa yang akan datang. Faktanya, Faktanya, Masa yang akan datang ini Sudah terjadi atau belum? Belum, Pak. Belum. Bisa nggak diubah? Ini. Bisa. Bisa. Masa bisa? Area yang Di sebelah kanan ini Bisa diubah? Katanya belum terjadi. Oh, kalau belum. Masa yang akan datang maksudnya, Pak? Iya. Dan ini belum bisa di Apa-apa akan di sini? Belum bisa dirubah, Pak. Karena tidak tahu apa yang terjadi Di masa yang akan datang. Iya. Terus, Jendralan fokusnya masih di sini. Solusinya berarti gimana? Supaya tidak panik. Di, Apa namanya? Menjalani masa kini? Iya. Fokuskannya di sini. Fokuskanlah di area sini. Karena memang Sebagian besar orang Itu ada loh. Yang tipikalnya itu Dia tidak bisa move on. Jadi, Fokusnya di masa lalu. Menjalani masa kini itu Berat sekali karena Apa-apa terbawa masa lalu. Ada yang seperti itu? Banyak. Ada juga yang terlalu Berlebihan khawatirnya Dia fokusnya ke sana. Padahal Area ini itu Tidak ada yang tahu. Area ini itu adalah Nah, ini ya. Perhatikan baik-baik. Ini adalah Kewenangan Tuhan. Satu-satunya yang tahu Masa depan Yang goib Tanyalah Tuhan. Betul ya, Bu? Iya, Pak. Iya. Maka sebenarnya Rumusnya sederhana Supaya tidak panik Mendekati ujian. Satu. Ini kan harus fokus Di masa sekarang. Masa kini. Fokuskan ke titik tengah ini ya. Apa yang bisa kita lakukan Hari ini? Ya, fokuskan di sana. Meskipun Masa lalu itu Tidak bisa diubah loh. Masa lalu itu Sudah terjadi. Biarkan. Kegagalan yang Dulu pernah terjadi. Ya, sudah. Terima saja ikhlas. Tugas kita Tugas kita kan Kita tidak bisa kembali lagi Ke masa lalu. Tugas kita adalah Mengoptimalkan Apa yang terjadi Di masa kini. Barulah Barulah nanti Kita sambil berdoa ini Berhadap pada Tuhan. Berhadap mudah-mudahan Tuhan Engkau kan yang Mengabulkan. Tugas saya Berdoa Tugas saya Berdoa Meminta Berusaha saat ini Tugas Tuhan Kewenangan Tuhan Kewenangan Tuhan adalah Mengabulkan. Jadi sebenarnya Panik itu Ya memang Benar Hanya ada di pikiran kita Hanya ada di pikiran Ya Solusi terbaik Bagi orang yang Merasa Panik Merasa minder Atau merasa Tidak percaya diri Gampang Kesimpulannya Ya Adalah Nih Orang yang panik Itu karena Istilah saya Sebetulnya adalah Memegang Tugas Mainnya Tuhan Kata-kata Kuncinya Tolong Disimak Baik-baik Untuk Bu Linda Dan Bapak Ibu Semuanya Orang yang Lalu panik Berlebihan Itu sebenarnya Karena dia Memegang Sesuatu Yang mana Yang dipegang Itu adalah Wilayah Kekuasaannya Tuhan Bukan Wilayah Kekuasaan Kita Bisa Dimengerti Bu Linda Iya Pak Sekarang Mulai dari sekarang Lepaskan Coba Lepaskan Itu kewenangan Tuhan Yang menjadi Kontrol diri kita Adalah apa yang Bisa kita Lakukan di saat ini Terkait dengan Masa lalu Itu belum terjadi Ikhlaskan Itu haknya Tuhan Biarkan Tuhan yang mengatur Tugas kita Belajar Ya belajar Makanya nanti Ada Hadis Ya Di dalam Al-Quran Di dalam hadis itu Hadis Kutsi Aku sesuai Persangkaan Hambaku Itu benar Kalau Jangan Merasa nanti Wah nanti Kalau gagal Gimana ya Ya benar Nanti gagal Maka Cara terbaiknya Adalah Fokuskan Pada hal yang Positif Di saat ini Ya Fokus Hal Positif Di saat ini Kuncinya Di sini Positif Di saat ini Ya Apa yang bisa kita Lakukan saat ini Diganti Kalimatnya Diganti Kalimatnya Yang Bernada Negatif Diganti Takut Kegagalan Diganti Ya Sebenarnya Kalau orang Takut Merasa Gagal itu Dia sebenarnya Menghindari Keberhasilan Orang yang Takut gagal Sebenarnya adalah Orang yang Tidak mau Berhasil Karena Nyatanya Tidak ada Orang di dunia ini Yang berhasil Tanpa Melalui Kegagalan Hanya saja Jatahnya Beda-beda Jatah Satu orang Dan Satu orang yang lain Jatah Kegagalannya Berbeda-beda Tugas kita itu Menghabiskan Jatah Kegagalan Sampai Nanti Bertemu Dengan Jatah Keberuntungan Kita Bagaimana Supaya cepat Bertemunya Ya Fokuskan Pada hal-hal Yang positif Yang bisa kita Lakukan Hari ini Khawatir Mulai dari sekarang Dihilangkan Karena itu adalah Wilayah Atau domain Kewenangan Tuhan Kewenangan Kita Tugas kita Adalah Berusaha Semaksimal Mungkin Di saat ini Lalu Berharap Pada Tuhan Yang maha Memampukan Ingatlah Bu Linda Dan Bapak Ibu Semuanya Jika Bapak Ibu Mau Sebenarnya Tuhan Akan Memampukan Saya ulangi Jika Bapak Ibu Mau Tuhan Akan Memampukan Itu Ya Itu dulu Bu Linda Sekarang Terima kasih Kesimpulannya Dari Bu Linda Sendiri apa? Setelah Mendapat Motivasi Dari Bapak Berarti Saat ini Saya harus Fokus Pada tahap Ini Pada masa Saat ini Fokus Untuk belajar Untuk Hasilnya Nanti Nanti Serahkan Sama Allah Terima kasih Alhamdulillah Oke Ada lagi? Oh Sudah jam 47 Ternyata Oke Itu dulu Bapak Ibu Materi Sedikit Tambahan Motivasi Dari saya Langsung Langsung Saja Nanti Kita Lanjut Ke sesi Berikutnya Pembahasan Kompetensi Teknis Bagian Kedelapan Kepada Bu Ita Saya Cek dulu Untuk Kekuatan Sinyal Dan Suaranya Menggu Bu Ita Cek sound Dulu Cek Suara Saya Bisa Diterima Oke Bisa Bu Bisa Dinyalakan Mungkin Agar Ini Di Tumpah Saya Oke Untuk Videonya Bisa Dinyalakan Bu Bisa Bisa Dicoba Share Screen Dulu Kemampuan Sinyalnya Bagaimana Karena Nampaknya Di lokasi Saya Ini Sedang Cuasanya Sedang Mendung Bagaimana Sudah Di Share Screen Saya Setup Ya Sinyalakan Dari PC Saya Terlihat Dari Bapak Ibu Semuanya Bagaimana Sudah Nampak Nampak Pak Gigie Sudah Nampak Belum Pak Belum 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 Ya Sekarang Sudah Pak Sudah Sudah Baik Baik Kepada Bu Ita Untuk Acara Hari Ini Saya Serahkan Sebenarnya Pembahasan Tentang Kompetensi Teknis Part 8 Kepada Bu Ita Waktu Sepenuhnya Saya Serahkan Kanjana Monggo Terima kasih Sebentar Untuk Audionya Mohon izin Yang Oh Iya Mohon izin Untuk Menonaktifkan Audio Dari Para Peserta Supaya Nanti Fokus Kita Ke Audionya Bu Ita Sampun Terlihat Terima kasih Pak WC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bapak Ibu Untuk Malam Hari ini Alhamdulillah Kita Dapat Tenggung Kembali Insyaallah Pada malam Hari ini Kita Akan Belajar Dan Diskusi Bersama Untuk Materi Kompetensi Teknis Yang Kedelapan Dan Tadi Soal Sudah Saya Share Insyaallah Nanti Ada 35 35 Soal Soal Ini Nanti Terdiri Beberapa Soal FR Dan Beberapa Soal Dari SIM PKB Oke Bapak Ibu Kita Langsung Saja Kita Mulai Dari Soal Yang Pertama Soal Yang Pertama Pak Irwan Akan Melakukan Pak Irwan Akan Melakukan Penelitian Tindakan Kelas Atau PTK Sebelum Melakukan Penelitian Pak Irwan Mengemukakan Latar Belakang Penelitian Tujuan Dan Manfaat Sebentar Bapak Ibu Saya Izin Sebentar Saya Cari Kacamata Dulu Kacamata Saya Itu Ketelisut Ini Saya Bentar Izin Bentar Sambil Menanti Bu Ita Bapak Ibu Pentingnya Kacamata Saya Juga Demikian Kalau Tidak Ada Kacamata Bisa Dilihat Jelas Pak Gigi Masih Normal Badan 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 Kacamata Saya Itu Yang Satu Hilang Tidak Tau Ketinggalan Dimana Kan Gigi Ada Kacamata Lain Tapi Kurang Maksimal Ya Tidak Bapa Sampun Maaf Tidak Tergedas Badan Baiklah Bapak Ibu Kita Lanjutkan Kembali Ke Soal Nomor Satu Pak Irwan Akan Melakukan Penelitian Tindakan Kelas Atau PTK Sebelum Melakukan Penelitian Pak Irwan Mengemukakan Latar Bilakang Penelitian Tujuan Dan Manfaat Penelitiannya Pernyataan Yang Tepat Mengenai Kegiatan Yang Dilakukan Pak Irwan Ada Bagian Apa Bapak Ibu Disini Ada Latar Belakang Penelitian Tujuan Dan Manfaat Bapak Ibu PTK Itu kan Yang sudah Kita Kauit PTK Itu terdiri Dari Bapak Satu Dua Tiga Empat Lima Bapak Satu A Bapak Satu Bagian Satu Bagian Tiga Atau Bagian Empat Dua Bapak Dua Bagian Satu Bagian Dua Tiga Bap Tiga Bagian Satu Bagian Dua Bagian Tiga Bagian Empat Bap Yang D Bagian Satu Bagian Satu Bagian Dua Bagian Tiga E Bagian Bagian Satu Maksudnya Apa Bagian Satu Dua Tiga Ini Bapak Ibu Untuk Bagian Satu Misalkan Bagian Satu Biasanya Bagian Satu Itu Berisi Latar Belakang Satu Kan Pendahulan Kemudian Yang Kedua Biasanya Bagian Duanya Itu Rumusan Masalah Bagian Ketiga Tujuan Bagian Keempat Manfaat Biasanya Seperti Itu Oke Bapak Ibu Sudah Saya Siapkan Referensinya Untuk Bagian Bagian PTK Saya Masukkan Pada Pembahasan Nah Ini Bapak Ibu Bagian PTK Itu Ini Tadi Bab Satu Dua Tiga Empat Lima Bab Satu Bagian Satu Ini Maksudnya A Ini Latar Belakang Masalah B Rumusan Masalah C Tujuan Penelitian D Manfaat Penelitian E Definisi Operasional Dan F Hipotesis Ini Sekarang Kita Menuju Ke Soal Latar Belakang Penelitian Tujuan Manfaat Berarti Ini Masuk Bab Berapa Bapak Ibu Satu Dua Tiga Empat Atau Lima Bab Satu Bab Satu Bab Satu Bab Latar Belakang Satu Berarti Ini Bagian Satu Bab Satu Bab Satu Bab Satu 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 Ini Bagian Satu Kemudian Tujuan Ini Berarti Ada Di Bagian Ke Tiga Tiga Manfaat Ini Ada Di Bagian Ke Empat Empat Jadi Latar Belakang Penelitian Tujuan Dan Manfaat Ini Ada Di Bag Satu Bagian Satu Dan Bagian Satu Bagian Satu Dan Bagian Dua Coba Bapak Setting Tempat Waktu Setting Penelitian Setting Penelitian Rancangan Penelitian Prosedur Penelitian Dan Yang Terakhir Ada Data Data Sumber Data Gak Begitu Jelas Satu Kurang Jelas Iya Bu Gak Begitu Jelas Bu Tulisannya Kemudian Ya Sudah Bagian Satu Bagian Satu Dua Tiga Berarti Berisi Latar Belakang Kemudian Rumusan Masalah Dan Tujuan Tujuan Penelitian Untuk Bag 5 Bagian Satu Ini Berisi Apa Kesimpulan Kesimpulan Bagian Satu Ini Berisi Kesimpulan Ini Bapak Ibu Ini Berangka Penelitian Tindakan Tindakan Oke Disini Berapa Ada Soal Ini Kita Paham Apa Bajar Isi Dari Penelitian Itu Terutama Berangkanya Ya Baiklah Bapak Ibu Kita Lanjutkan Ke Nomor Dua Urutan Bagaimana Cara Penulisan Yang Benar Adalah Ini Semua Dimulai Dari Nomor Satu Jadi Semuanya Dimulai Dari Ini Axtrak Latar Belakang Manfaat BPK Dan Hipotesis Sekarang Kita Lanjutkan Pilihannya Nomor Dua Tiga Atau Empat Dua Dulu Tiga Dulu Atau Empat Dulu Empat Dulu Ya Bu Yang Mana Dulu Logikanya Setelah Kita Ini Ada Latar Belakang Manfaat Hipotesis Penelitian Berarti Nanti Kita Menuju Ke Beberapa Ini Kan Ada Di Satu Setelah Itu Kalau Masuk Kedua Ini Tidak Ada Kajian Teorinya Tidak Ada Berarti Kita Lanjutkan Ke Tiga Seting Tiga Berarti Ini Ke Empat Dulu Terus Dari Ke Hasil Dua Empat Baru Ketiga Siklus Dulu Oh iya Siklus Dulu Baru Ke Empat Berarti Empat Berapa Satu Empat Empat Dua Tiga Dua Dan Tiga Tiga E Yang E E Bapak Ibu Kita Lanjutkan Untuk Nomor Tiga Dalam Rancangan Penelitian Tindakan Kelas Atau PTK Untuk Bisa Menjawab Terkait Siapa Dimana Kapan Dan Bagaimana Suatu Penelitian Dilakukan Hal ini Terdapat Pada Bagian Berapa Yang Terkait Dengan Siapa Dimana Kapan Dan Bagaimana Suatu Penelitian Itu Dilakukan Apa Di Bap Satu Bap Dua Bap Tiga Atau Bap Empat Atau Bap Bap Tiga Bu Di Bap 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 Nah Ini Penelitian Ini Di Ada Tempat Ada Lokus Oke Berarti Ini Ada Di Bab Ketiga Tiga Satu Apa Kedua Bap Ibu Bagian Satu Bagian Satu Baiklah Sekarang Kita Lanjutkan Ke Nomor Empat Masih Tentang PTK Perhatikan Pernyataan Mengenai Tujuan Observasi PTK Berikut Pernyataan Yang Tepat Mengenai Fokus Observasi Yang Dilakukan Oleh Pengamat Luar Atau Teman Sejawat Dalam PTK Jadi Teman Sejawat Fokusnya Pada Apa Bapak Ibu Yang Diobservasi Oleh Teman Sejawat Itu Apa Apakah A Nomor Satu Satu Perilaku Mengajar Guru Dalam Melaksanakan Tindakan Perbaikan Dua Suasana Dan Perilaku Belajar Siswa Selama Berlangsung Tindakan Perbaikan Tiga Rekap Catatan Penelitian Yang Dibuat Atau Ditulis Oleh Pengaman Oke Analisa Satu Per Satu Satu Oke Atau Tidak Apakah Nomor Satu Ini Perilaku Mengajar Guru Dalam Melaksanakan Tindakan Perbaikan Ini Merupakan Salah Satu Fokus Observasi Yang Dilakukan Oleh Teman Sejawat Maksudnya Teman Sejawat Ini Mengamati Prosesnya Guru Dalam Melaksanakan Tindakan Perbaikan Ini Oke 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 Karena Ini Nanti Bisa Dimasukkan Pada Refleksi Ya Bapak Ibu Bagian Dari Perjakan Refleksi Kemudian Yang Kedua Suasana Dan Perilaku Belajar Sesua Selama Berlangsung Tindakan Perbaikan Oke Atau Tidak Suasana Perilaku Belajar Berarti Ini Prosesnya Bapak Ibu Sesua Selama Berlangsung Tidak Penelitian Ibu Jadi Ketika Dalam Penelitian Ibu Oke Atau Bisa Oke 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 Rekat Katatan Penelitian Yang dibuat Atau Ditulis Oleh Pengamat Banyak Katatan Baca Apakah Ini Juga Bagian Fokus Observasi Oleh Pengamat Luar Atau Teman Sejauh Iya Iya Bu Iya Bu Atau Tidak Tidak Katatan Penelitian Ya Mungkin Pak Jendengan Dulu pernah Menjadi Teman Sejauh Ketika Ada Salah Satu Rekat Yang Melakukan Tindakan 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 Apakah Panjir Bukan Pernyataan Dulu Oke Itu Berarti Pengamatan Catatan Oleh Pengamat Rekat Catatan Penelitian Ini Maksudnya Kalau Menurut Tanjir Men Apa Itu Dilakukan Oleh Pengamat Teman Sejawat Ya Maksudnya Yang Kira-kira Rekat Penelitian Ini Isinya Apa Catatan Penelitian Yang Dibat Oleh Yang Ditulis Oleh Pengamat Bagaimana Cara Mengajar Peneliti Itu Bu Terus Tindakannya Cara Mengajar Muridnya Gitu Bu Karena Disini Kata Kuncinya Oleh Pengamat Yang Dibuat Oleh Pengamat Berarti Semacam Apa Ya Jurnal Gitu Ya Bapak Ibu Ini Oke Jadi Ternyataan Yang Tepat Adalah Yang Mana Bapak Oke Dua Tiga Dua Tiga Dua Tiga Apakah Ada yang Mungkin Meragukan Untuk Nomor Tiga Atau Yang Nomor Berapa Gitu Tidak Ada Oke Kalau Itu Kita Lanjutkan Oh Ya Nomor Berapa Sekarang Nomor Lima Kompetensi Dasar Kelas Empat Di SD Adalah Sebagai Dikut 3.2 KD Membandingkan Oke Saya Blok Membandingkan Membandingkan Siklus Hidup Beberapa Jenis Makhluk Hidup Serta Mengaitkannya Dengan Upaya Pelestarian Lingkungan Indikator Pengayaan Yang Dapat Disusun Berdasarkan KD Tersebut Bagi Pembelajaran Kelas 4 SD Adalah Di Sini Bapak Ibu Kata Kuncinya Atau KKO Di KD Ini Adalah Membandingkan Membandingkan Itu C Berapa Bapak Ibu Kognitif 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 Berarti Kognitif Berapa C Berapa C 4 Oke Kita Membandingkan Disini Ada Dua Membandingkan C2 Atau C5 Yang Masuk Pengayaan C3 C Tadi Yang Ditanyakan Indikator Pengayaan Indikator Pengayaan Disini Memahami Ada Membandingkan Masuk C2 Atau C5 Tapi Tergantung Kalimatnya Bapak Ibu Ini Ini bisa Masuk C2 Masuk Adaran Yang Memahami Atau Mengevaluasi Nah Sekarang Kita Lihat Di Kalimatnya Membandingkan Siklus Hidup Beberapa Jenis Makhluk Hidup Apakah Ini Kalau Membandingkan Disini Masuk A Memahami Hanya Sebatas Untuk Memahami Atau Dengan Membandingkan Ini Bisa Kita Lanjutkan Ke Evaluasi Kalau Saya Ini Cenderung Ke C5 Bapak Ibu Kenapa Karena Ini Membandingkan Siklus Hidup Jadi Sudah Memalui Proses Analisa Sehingga Membandingkan Disini Masuk Evaluasi Atau Pada C5 6 Nah Sekarang Kita Ini Kenapa Pursor saya Tidak Pursor saya Tidak Membandingkan Ini Tadi Saya Tidak Bisa Membuat Tanda Apa Apa Ini Bapak Ibu Ada Yang Bisa Memulikan Solusi Ini Kira-kira Kenapa Ini Coba Tombol Escape Di Pencet Escape Oh Ince Belum Bisa Ada Ada Yang Punya Solusi Lagi Ini Sudah Saya Escape Tidak Bisa Ini Ya Kalau Klik Kanan Bisa Tapi Saya Tidak Bisa Nge-block Tidak Bisa Mengaktifkan Kursor Gimana Ada Yang Punya Solusi Tidak Bisa Ngetik Saya Close Sebentar Ya Bapak Ibu Saya Masuk Lagi Ini File Nya Saja Sebenarnya Saja Yang Close Bu Sebenarnya Saja Sebentar Bapak Ibu Mohon Maaf Alhamdulillah Jadi saya Terima kasih Ya Bapak Ibu Maaf Ya Saya Beri tanda Dulu Membandingkan Ini Adalah C Nah Sekarang Kita akan Mencari Indikator Pengayaan Karena Pengayaan Maka harus Yang ada Di atas Di atas Kalau Di bawahnya Itu pendukung Nah Kalau Setara Atau Selevel Itu apa Bapak Ini kata kunci Ini kata kunci Kunci Sekarang Yang Aku Peserta Ditek Membuat Ini kata kuncinya Kaka O Membuat Membuat Ini berapa Bapak Ibu C6 C6 Nah Kemudian Menyebutkan Ini C2 C2 Oke Menyebutkan Ini C2 Kemudian Ini Aga lagi Menyebutkan Ini C2 C2 Menjelaskan Ini C1 Karena sering keluar Sering menemui soal Seperti ini Menyebutkan lagi C2 Jelas Jelas Bapak Ibu Yang indikator ini C5 Yang diatasnya C5 Tentunya C6 Kan Jadi Jawabannya Adalah yang indikator Pengayaan Yang Untuk C2 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 Ini Ini Adalah Indikator Apa Bapak Ibu Pendukung Karena Di bawah Oke Sekarang kita lanjutkan Untuk Nomor 6 Seorang Anak Bersepeda Mengelilingi Lapangan Bersegi Sebanyak Tiga Kali Luas Lapangan Persegi Tersebut Adalah 289 Meter Persegi Berapa Jarak Yang Ditempuh Anak Tersebut Oke Ini Oke Kita Pembahasan Di sini Nah Lapangannya Tadi berbentuk Apa Bapak Ibu Persegi Sudah kan Sudah diketahui Luasnya ya Luas Persegi Tadi Adalah 279 Persegi Nah Bapak Ibu Untuk rumus luas Persegi Apa Sisi Kali Sisi Iya L Sama Dengan Sisi Kali Sisi Sisi Kali Sisi L Nya 209 89 Ini atau sisi Quadrat Sama dengan S2 Sisi Dan sekarang kita mau mencari sisinya saja Berarti bagaimana caranya ini Bapak Ibu Akar 289 Oke Berarti kita mencari akar dari 289 Dari 289 Berapa akar dari 289? 17 17 Jadi Maksudnya sudah ketemu panjang sisinya adalah 17 Nah sekarang Bapak Ibu Berapa jarak yang ditempuh? Kalau mengelilingi Berarti ini adalah apa? Kelilingi 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 S itu apa? 4 kali S Jadi Sama dengan 4 kali 11 Oke Sama dengan berapa Bapak Ibu? 68 68 68 Oke Nah sekarang Bapak Ibu disini Mengelilinginya berapa kali Bapak Ibu? 3 kali Ibu Bapak Ibu Jarak yang Berapa Bapak Ibu? 3 kali 68 204 204 204 204 Ini jawabannya adalah C C Baiklah Bapak Ibu Kita lanjut ke Nomor 7 Perbedaan Gaung Dan Gemak Terletak Pada Apa tahu Bapak Ibu? Gaung Dan Gemak Siapa Gaung Siapa Gemak Ini saya Jatuhkan referensinya Kukuk Gaung Yang Kukuk 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 Nah Inilah Bapak Ibu Perbedaannya Gaung Dan Gemak Dari datangnya bunyi pantul Kalau gaung Hampir bersamaan Bunyi asli Kalau gemak Tepat Setelah Bunyi asli Misalkan Selamat Berarti Selamat Nanti bunyi yang kedua Pada huruf Eh pada Sukukata La Itu baru terdengar Se Baru disusul lagi La pada la Nanti La Selamat Lagi Nah itu baru tersusul Kalau gemak Itu baru setelahnya Selamat Selamat Nah baru seperti diulang-ulang Nah sekarang dari pembedanya Jarak sumber suara dengan penghalang Kalau gaung itu dekat Kalau gemak itu jauh Sedangkan untuk bunyi yang terdengar Untuk gaung itu tidak jelas Kalau gemak itu jelas Manfaatnya gaung itu merugikan Kalau gemak itu menguntungkan Monggo sekarang kita analisa Perbedaan gaung dan gema terletak Apakah pada amplitudo dan frekuensi Apakah jarak sumber bunyi dan dinding pantulnya Apakah nada dan frekuensi Apakah kecepatan bunyi dan udara Yang E panjang gelombang dan frekuensi Monggo B bu Yang B B Ini ya Jarak sumber Suara dan Binting penghalangnya ya Ini dinding pantulnya Dan dinding pantulnya Kalau amplitudo dan frekuensi itu gimana tebu Apa tuh maksudnya Coba anjing dengan cari Amplitudo itu apa Anggo Jangan bantu pakai googling Enggak apa-apa Amplitudo Kita analisa Kita analisa satu per satu Amplitudo itu apa Yang bisa bantu Halo Amplitudo Jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang Kemudian untuk frekuensi Kita diskusi kita belajar bersama Biar nanti Tidak salah Tidak miskonsensi Oh iya Nanti Menunjukkan banyak Kenapa lu Menunjukkan banyak Ini untuk frekuensi terkait bunyi Ibu Bukan frekuensi jumlah ya Kayaknya Bisa ya Coba Panjena mencari yang lain Kalau menunjukkan banyak itu kan frekuensi Kaitannya dengan jumlah Ini berarti Panjena mencarinya frekuensi bunyi Getaran frekuensi yang terdengar oleh manusia Getaran frekuensi yang terdengar oleh manusia Berarti kalau ini terkait dengan gaung dan gemah Antara Amplitudo dan frekuensi Ini berarti jelas tidak ya Bapak Ibu Kalau pengertiannya dari seperti ini Oke Berarti kalau nada kan suara yang teratur Ini jelas tidak Kecepatan bunyi dan udara ini juga jelas Oke berarti kita yakin itu di B ya Baiklah Nah sekarang kita lanjutkan untuk nomor 8 Pada saat hari sedang hujan Ghani melihat kilat dari luar jendela Beberapa detik kemudian Ia baru mendengar petir Mengapa hal ini terjadi? Apakah A Jarak petir ke pengamat Lebih jauh daripada jarak kilat? Yang B Jarak petir ke pengamat lebih dekat daripada jarak kilat? Yang C Frekuensi petir lebih besar daripada jarak kilat? Yang D Kecepatan kilat lebih besar daripada kecepatan petir? Yang E Kecepatan petir lebih besar daripada kecepatan kilat? Oke Bapak Ibu Kalau ini sebenarnya terkait dengan kecepatan Saya minta tolong Panjenengan untuk mencari dulu Kecepatan kilat itu Kecepatan kilat ya Kecepatan apa ya istilahnya? Ya kecepatan Ya saya pernah mencari Ini saya sudah mencari ini Nah ada kecepatan ketir dan kecepatan kilat Ternyata seperti ini Kecepatan bunyi itu Atau kecepatan petir itu Di udara 340 meter per second Nah kemudian kalau kecepatan cahaya atau kilat di udara 3 x 10 pangkat 8 Atau 300 juta Jadi kesimpulannya bagaimana ini Bapak Ibu? Kecepatan apa lebih apa? Kecepatan kilat lebih besar daripada kecepatan petir? Lebih besar daripada kecepatan petir? Kecepatan petir Nah sekarang Bapak Ibu kita lanjutkan ke nomor 9 Ini untuk menulis datar pustaka Judulnya agar duit berkembang pihak Penulis William Tanuwijaya Penerbit media Presindo Yogyakarta 2006 Penulisan daftar pustaka untuk buku di atas ialah Apakah A? Tanuwijaya Berhatikan juga Bapak Ibu tandanya nge? Koma, P, 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 P2 Pokoknya tidak ada Ini A? Ini salahnya Salah Kesalahannya disini Tidak ada koma Ya kan? Misalnya Oke Kemudian ini tandanya bagaimana? Harus titik Titik Ini juga titik Kemudian ada lagi Salah yang mana? Menurut Tanjenangan yang lain Ada analisa Judulnya itu berjetak miring Judulnya harusnya berjetak miring Oke Kemudian ada lagi Tanjenangan menemui kesalahan Di A? Titik Yogyakarta itu titik 2 harusnya Ya, Yogyakarta ini seharusnya Titik 2 Oke Kemudian yang B sekarang Tanuwijaya William 2006 Agar duit berkembang Pihak Yogyakarta media Presindo Sudah benar itu Bu? Yang B Benar Untuk yang C bagaimana ini? Kesalahannya Tidak ada Namanya Tidak dibalik Namanya tidak dibalik Nah, kemudian Kemisahnya Ini semuanya Koma Koma nya 2 Tidak ada titik Oke Yang C Kalau D ini kesalahannya bagaimana? Gimana? Tahunnya di belakang Oh, tahunnya ada di belakang Oke Untuk yang E bagaimana? Sama Tahunnya di belakang Banyak kesalahan di tempat Tahunnya juga di belakang Kemudian Tidak dibalik Tidak dibalik Tidak ada tanda titik Oke Jadi Setelah kita analisa Yang B Terpakat ya Oke Ya Baik Sekarang kita lanjut ke yang Memerjukan Masih Dengan Ini Daftar Ustaz Judul Judulnya Family Medical Care Volume 4 Penulis Dr. John F. Knight Penerbit Indonesia Publishing House Kota Penerbit Bandung Tahun Terpik 2001 Banggo Kita analisa dulu yang A bagaimana ini Tidak dibalik Ini tidak dibalik Oke Berarti A tidak lanjut Selain tidak dibalik Yang lain-lainnya Sudah betulkah sebenarnya? Sudah Bu Sudah Bu Sudah Bu Sudah Sudah Betul Betul Bu Betul Ya Balik Oke Yang jelas Untuk gelar tidak disertakan ya Ya Terus ini sudah Berita miring Titik 2 Indonesia Publishing House Oke Untuk Kesalahannya Di belakang tahun itu ada koma Harusnya titik Bu Belakang tahun ini ada koma Seharusnya titik Oke Untuk E Itu tahunnya 2004 2001 Tahun tersebutnya Tahunnya 2001 Oke Baik berarti Jawabannya ada di Apa tadi Yang mana tadi C Yang juta Berikutnya Oke Baik Sekarang kita lanjut ke Berikutnya Masih Masih daftar Pustaka Tetapi Pengarangnya Lebih dari Satu Monggo Di sini Judulnya Bisnis dan Investasi Penelis Rudy Hermanto Budi Sujarwa Dan Rangga Salet Penerbit Laksana Putra Yogyakarta 2003 Di sini ada Tiga Pengarang Bagaimana ini Cara Kalau saya Tenggirung Pece Kita analisa Dari ABCDE Yuk dari yang A Hermanto Koma Rudy Koma Sujarwa Budi Sujarwa Koma Budi Dan Saleh Koma Rangga Salah itu Bu Nama Penelis Kedua itu Tidak Boleh Dibalik Iya Berarti Yang dibalik Hanya Yang pertama Ya Yang pertama Yang A Sudah jelas Salah Karena Ini Namanya Yang dibalik Seharusnya Cukup Awal Saja Pertama Baik Sekarang Yang B Bagaimana Hermanto Rudy Budi Sujarwa Ini Dan Rangga Salah Salah Koma Rudy Yang mana Rudy Itu Rudy Setelah Rudy Ini Seharusnya Titik Titik Oke Coba Yang C Bagaimana Rudy Rudy Kemudian Ini Ada Budi Surda Barwa Ini Salahnya Ada Gimana Betul Apa Salah Betul 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 Kalau Yang C Yang C Sama 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 Salah Tidak Ada Dangan Penghubungan Terus Itu Harusnya Tanda Titik Itu Tanda Komal Yang Di Balik Cuma Yang Depan Saja Sama Itu Malah Ada Tanda Titik Komal Berarti Panjenengan Lanjenengan Suara Saya Suara Lanjutkan Berarti Ini Lanjutkan Halo Ya Bu Suara Saya Memantul Suaranya Memantul Memantul Soalnya Berarti Ini Dari Saya Berarti Bapak Ibu Panjenengan Cenderung Tadi Ke C C Oke Bapak Ibu Yuk Kita Cari Referensi Untuk Penulisan Daftar Pustaka Yang Penulis Pengarangnya Lebih Dari Satu Aturan Penulisan Daftar Pustaka Yang Lebih Dari Satu Daftar Pustaka Yang Pengarang Ya Pustaka Tiga Pengarang Karena Ini Saya Kok Jadi Ragu Ya Bu Harus Ini Saya Kok Cenderung Di B Sedangkan Panjenengan Tadi Cenderungnya Di C Terima Sik Monggo Yuk Panjenengan Juga mencari Fuktinya Monggo Kita Belajar Bersama-sama Jadi Wah Ini Kebetulan Sama Soal Oke Hermanto Rudi Hermanto Hermanto Rudi Koma Rudi Surjarwo Koma Ini Rudi Hermanto Hermanto Rudi Kemudian Rudi Surjarwo Dan Rangga Saleh Nah Kalau Saya Kok Cenderung Di Bapak Ibu Maaf Rangga Suji Oke Supon Supon Bu Linda Halo Tapi Siapa Yang Kalau Saya Alasan Saya Kenapa Saya Cenderung Di B Karena Tanda Tipe Ini Bapak Ibu Ini Untuk Memisahkan Kalau Ini Kan Masih Pengarang Kalau Pengarang Setelah Itu Pengarang Selesai Meskipun Pengarangnya Ini Ada Tiga Baru Dipisahkan Tanda Tipe Titik Titik Kemudian Ini Menuju Menuju Judul Buku Kota Penerbit Nah Dan Yang Terakhir Adalah Penerbit Kalau Yang Ini Bapak Ibu Yang C Herman Tokomarudi Dipisah Dengan Titik Ini Kok Gimana Ya Monggo Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Punya Referensi Lain Yang Menguatkan B B Atau C Berarti Tadi Kalau Sedang Biasanya Diakhiri Tanda Titik Berarti Itu Kayak Yang Bener Yang B Ya Kalau Saya Cenderung Di B Saya Juga Begitu Karena Ini Selesai Ini Nama Pengarang Satu 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 Nama Semua Mungkin Ada Yang Lain Bapak Ibu Yang Lain Tadi Menjawab C Bisa Saya Tadi C Ranah Setau Saya Itu Tapi Karena Membuat Kalimat Itu Kalau Satu Ranah Kalau Belum Berakhir Kan Baru Diakhiri Tanda Titik Nah Maksud Saya Juga Seperti Kalau Saya Cenderung Kedug Alasan Saya Seperti Mungkin Yang Lain Ada Pendapat Ada Masukan Atau Menemukan Referensi Penguat Yang Lain Silahkan Kita Diskusi Bapak Ibu Di Sini Tidak Mutlak Saya Benar Kita Mencari Kesepakatan Kita Kalau Ada Yang Miskonsepsi Kita Pecahkan Bersama Sama Gimana Apakah Panjinengan Juga Cocok Dengan B Sama Ibu Alasannya Itu Karena Ini Masih Satu Ranah Seperti Yang Disampaikan Yang Tadi Bahwa Ini Masih Nama Baru Dipisahkan Dengan Cedat Titik Tidak Tidak Dengan Hal Yang Lain 2003 Judul Buku Ini Memisahnya Titik Oke Bapak Ibu Kita Lanjutkan Ke Nomor Berikutnya Ibu Maaf Itu Tadi Yang Satu Ranah Itu Di Blok Itu Biar Lebih Jelas Oke Saya Beri Warna Nah Ini Juga Oke Ya Ibu Terima Kasih Oke Tepat Lagi Ibu Baiklah Bapak Ibu Sekarang Kita Lanjutkan Untuk Nomor Berikutnya Nomor 12 Pokok Pikiran Keempat Pembukaan UUD 1945 Menganduk Makna Bahwa UUD 1945 Mewajibkan Pemerintah Dan Penyelenggaran Negara Untuk Memelihara Budi Begitu Yang Luhur Makna Tersebut Merupakan Penjabaran Dari Pancasila Sila Apa Kata Kuncinya Pokok Pikiran Keempat Pada Pembukaan UUD 1945 Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Saya Pernah Menemukan Akronim 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 Itu Singkatan Yang Memudahkan Kita Dalam Membuat Ingat UUD Pembukaan UUD 45 Itu kan Terdiri dari Berapa Alenia Bapak Ibu Ada Alenia B Alenia Satu 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 Ini Ini Merupakan Atau Sesuai Dengan Pancasila Yaitu Sila Kediga Lebih Mudah Mengingatnya Kita Ambil Kata G Kemudian Untuk Sila Kedua Ini Sila Kedua Alenia Kedua Ini Sesuai Dengan Sila Kelima Kita Mengambil Kata Ma Dan Pada Alenia Ketiga Kita Mengambil Ini Sesuai Dengan Kata Pancasila Sila Kempat Kita Mengingatnya Dengan Kata Pe Dan Untuk Sila Pe Untuk Alenia Alenia Ke Empat Ini Sesuai Dengan Pancasila Yaitu Sila Ke Satu Dan Kedua Kita Mengambilnya Dengan Kata Tua Jadi Akronimnya Apa Bapak Ibu Gamma Patua Iya Gamma Patua Nah Sekarang Kalau kita Sudah Cukup Menghafal Ini Saja Alenia Satu Dua Tiga Empat Gamma Patua Kita Langsung Saja Ini Pikiran Ke Empat Ke Empat Yang Mana Ini Kan Satu Tua Berarti Satu Dua Yang mana A B C D Yang A Oke A Berarti Sila Ke Satu Dan Sila Ke Tiga Jadi Cara kita Menghafal Ini Bapak Ibu Gamma Patua Gamma Patua G Tiga Ma Lima Pak Empat Tua Tua Ini Nanti Di Akhir Alenia Oke Kita Lanjutkan Masih Gamma Patua Oh Nampun Apal Gamma Patua Langsung Kandungan Yang Terdapat Dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia Ketiga Langsung Jena 7 Gama Patua Berarti Ab 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 C D Yang E Yang Sistem Negara Yang Terbentuk Dalam Undang Undang Dasar Haruslah Berdasar Kedaulatan Rakyat Permusyawaratan Perwakilan Bapak Pikiran Ketiga Adalah Pendum Ketiga Keempat An Kasih Kita Lanjutkan Untuk Nomor Empat Belas Membawa Beban Membawa Beban Berat Diatas Kepala Berjalan Dengan Tegak Merupakan Arti Dari Kerja Keras Dan Ikhlas Bu Asri Adalah Salah Satu Bundokan Duang Yang Membawa Beban Berat Tersebut Prosesi Arak-arakan Mempelai Wanita Dalam Sebuah Prosesi Pernikahan Di Minangkabau Terkhusus Dilakukan Oleh Masyarakat Solo Prosesi Ini Disebut Dengan Tradisi Arak Bako Berikut Pernyataan Yang Benar Tentang Arak Bako Apakah Arak Bako Sempat Mendapat Rekor Muri Dan Diakui UNESCO Sebagai Warisan Budaya Dunia Berwujud Orang Pada Tahun 2019 Apakah Arak Bako Belum Pernah Mendapat Rekor Muri Tetapi Sudah Diakui UNESCO Sebagai Warisan Berwujud Orang Tahun 2018 Arak Arak Bako Arak Bako Pernah Mendapatkan Rekor Muri Serta Mendapatkan Pengakuan Sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda Oleh UNESCO Tahun 2019 Apakah D UNESCO Belum Pernah Mengakui Arak Bako Sebagai Warisan Dunia Sebab Terhalang Oleh Arak Bako Yang Pernah Mendapatkan Rekor Muri Apakah E Budaya Arak Bako Merupakan Salah Satu Budaya Indonesia Yang Diakui Oleh UNESCO Sesudah Pantun Bisa Googling Apa Itu Arak Bako Ini Saya Sudah Mencari Oh Ini Ini Bapak Ibu Arak Bako Itu Seperti Ini Bawa Beban Di Arak Bako Budaya Indonesia Arak Bako Merupakan Budaya Warisan Sumatera Barat Yang Telah Diakui 2019 Sebelum Budaya Pantun Berarti Yang E Budaya Diakui UNESCO Sesudah Pantun Sebelum Sebelum Mabuk Bukan Sebelum Sebelum Silahkan Di wajah Lagi Yang A Yang A Bapak Bako Sempat Mendapat Rekor Muri Tidak 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 UNESCO Sebagai Warisan Budaya Dunia Berwujud Orang Tahun 2019 Monggo Bapak Ibu Bancen Dengan Tandu Googling Saya Juga Tentang Arak Bako Arak Bako Belum Pernah Mendapat Kalau Referensi Saya Tadi Cuma Ini Tok Yang Yang C Pernah Mendapatkan Pengakuan Sebagai Warisan Tak Benda Ini Benda Atau Tak Tak Benda Ini Ada Yang Membedakan Benda Tak Benda Dan Perhujud Orang Yuk Bu Kita Googling Aca Yuk Arak Bako Tolong Bantuannya Ini Termasuk Tak Benda Atau Orang Ini Saya Menemukan Gini Bu Badan PBB Untuk Pendidikan Ilmu Pengetahuan Kebudayaan Benda Oke Tak Benda Berarti Kata Kutinya Tak Benda Ini Oke Terus Berarti Kalau Berhubung Orang Salah Berarti Ini Tak Benda Berarti Jawab C C Sebagai Warisan Bum Dunia Tak Benda Oleh UNESCO Tahun Dari Oke Berarti C Menanti Kalau Menemukan Referensi Baru Bisa Menjah Dengan Ser Atau Jabri Ke saya Nanti Kita Bahas Lagi Oke Nomor 15 Pantun Adalah Warisan Budaya Wayang Diakui Oleh UNESCO Tahun 2020 Budaya Ini Diajukan Sebagai Nominasi Multinasional Yang Dimasukan Dalam Representative List Of Penakuan Ini Dilakukan Oleh Negara Indonesia Dengan Negara Lain Yang Berumpun Sama Berumpun Sama Yaitu Negara Mana Malaysia 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 Nomor Perhatikan Perhatikan Pernyataan Berikut Tentang Warisan Budaya Indonesia Yang Diakui UNESCO Oke Nomor Satu Pernyataan Yang Tidak Benar Kita Mencari Pernyataan Yang Tidak Benar Monggo Bapak Ibu Bisa Dibantu Sambil Kita Belajar Bersama Budaya Subak Dari Bali Di Tahun Yang Sama Dengan Budaya Noken Dari Papua Coba Panjen Dengan Cari Budaya Pengakuan UNESCO Untuk Budaya Subak Itu Tahun Berapa 2012 Subak Itu 2012 Tapi Kalau Noken Itu 2020 Baru Saja 2021 2021 Tadi Googlingnya Gitu Sibun Tidak 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 Itu Lama Loh Berasaan Dulu Saya Berlalu Baya Noken Lama Makanya Kok Bapak Bapak Bisa Sambil Membantu Kalau Subak 2012 Oke Subak Itu 2012 Kemudian Kalau Noken Kalau 2021 Kayaknya Tidak 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 Bapak Ibu Ada Yang Bisa Bantu Noken 2012 4 Desember Berarti Tadi Artikelnya Salah Mulai Sampai Kebalik Oke Berarti 2012 Kalau Seingat Saya Dulu Saya Pernah Baca Untuk Noken Itu Sudah Lama Tapi Saya Tidak Tahunnya Berapa Ini Betul Tidak Sekarang Kalau Tarisaman 24 November 2011 2011 Tarisaman 2011 Terus Untuk Apa Lagi Pengakuan Angklong 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 16 November 2010 2010 Berarti Ini Pernyataannya Pengakuan Tarisaman Dari Aceh Diakui Sebagai Warisan Budaya Oleh UNESCO Pada Tahun 2011 Tepat Satu Tahun Setelah Pengakuan Angklong Berarti Benar Kalau Yang Satu Tadi Juga Benar Sama Dengan Oke Sekarang Untuk Yang Nomor Tiga Pengakuan Keris Mau Kanjangan Hari Untuk Keris Keris Itu Tadi Harinya 2008 2008 Kemudian Kalau Wayang Kulit Wayang Kulit 2003 2003 2003 Berarti Ini Pernyatanya Pengakuan Keris Dan Budaya Teater Wayang Kulit Diakui UNESCO Sebagai Warisan Budaya Berturut-turut Pada Tahun 2005 Dan 2003 Ini Berarti Salah Ya Iya Oke Sekarang Untuk Keris Bukannya 2005 Keris 2005 Panjenengan Panjenengan Yang Googling Saya Tidak Googling Dulu Artikelnya Lucu Balik tahunnya Saling mencari Jadi Tidak Hanya Satu Reventi 2005 Ini Di atas Sendiri 2005 Berus Benar 2003 Berarti Pernyataan Tiga Ini Benar Benar 2005 Dan 2003 Sekarang Kalau Yang Keempat Monggo Katen Katen 2014 2014 Ini Seharusnya 2014 2014 Kalau Gamlan Gamlan 2014 2014 Gamlan 2014 Oke Karena Pernyataannya Kalau Yang Salah Ya Bapak Ibu Salah Sekarang Yang Kelima Gamlan Mendapat Pengakuan Dari UNESCO Sebagai Warisan Budaya Dunia Pada Tahun 2013 Tepat Dua Tahun Sebelum Sekaten Kembalan Berarti Harusnya Gembalan 24 Oke Oh Berarti Yang Salah Itu Ada Di Nomor 4 4 Dan 5 Ini Salah Berarti Yang Ada 4 5 Salah Yuk Bajari 1 2 2 4 Tadi Yang Ada 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 6 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 Lebih Mengenang Lebih Mudah Dalam Oke Lanjutkan Nah Sekarang Nah Ini sudah Masuk SIM PKP Bapak Ibu Kalau Panjenengan Punya Modul PKN Bisa Panjenengan Siapkan Untuk Modul PKN Ini Tadi Saya Mendapatkan Soal PKN Ini Hanya Dari Modul Murni Dari Modul Tetapi Ini Soal Soal Sumpet Tapi Yang Umum Reza Itu Enggak Ini Hanya Murni Saya Ambil Dari Modul Saya Kira Soalnya Apa Oke Sekarang Nomor 17 Pendidikan Kewarga Negaraan Merupakan Mata Pelajaran Yang Memfokuskan Pada Pembentukan Diri Yang Beragam Dari Suki Akma Sosiokultur Bahasa Usia Dan Suku Bangsa Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia Yang Cerdas Terampil Dan Karakter Sebagaimana Yang Di Amanakan Oleh Pancasila Dan UUD 1945 Amanah Undang-Undang Tersebut Tercantum Dalam Visi Dan Nisi PKN Yang Dijadikan Pedoman Dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran Nah Sekarang Pertanyaan Adalah Visi Pendidikan Keluarga Negaraan Adalah Isinya Sekarang Bapak Ibu Berpartisipasi Yuk Sekarang Dikkat Dikkat Nah Panjendengan Bisa mencari Di modul PKN Visi Visi Dan Misi Masih Di awal Bapak Visi Misi Ini Salaman 11 Salaman Kalau Di modul Saya 11 11 11 Sama Karani Masih Di awal Oke Oke Visi 11 Itu modul cetaknya ya Ibu Iya Oke Modul cetaknya berarti Oke Lala Ini Visi Kataku Visi Dan Visi Jadi Kalau Visi Itu Kata kuncinya Menanamkan Kita Nggak usah Mengapal yang lain Cukup Awalnya saja Menanamkan Kalau Misi Menghindarkan Oke Saya Masukkan Pada Pembahasan Jadi Ini yang mana Bapak Ibu ABJD Kalau Visi Tadi Kata kuncinya Apa Menanamkan Kemudian Untuk Menghindarkan Tadi Adalah Nisi 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 Masukkan Di Pembahasan Sekarang kita lanjutkan Ke nomor 18 Blast E Manayang Ati Gp Nisi Easy. Kok hilang? Kok hilang ya? Kok hilang semua? Kok hilang semua? Hukumannya dikecilkan dulu Bu. Hukuman kertasnya dikecilkan dulu. Ini kan 204, terlalu besar. Oh iya. Terus ini kenapa ini tuh begini? Pak. Terus Niko kan ketarik tadi ke kopi. Yang gambar tadi. Jadi ruwet begini ya Pak. Rupi kontrol A. Terus ukurannya diganti 12 Bu. Ini kalau ukurannya sudah Pak. Ini hanya sayang-sayang saja. Sampilan layarnya saja. Kalau ukuran ini hanya sebilas melancongnya. Ini kenapa ini? Kalau saya close tadi belum saya sip pembahasan. Ini malah semuanya begini. Ini semuanya begini. Bapak ibu mohon maaf ya Allah. Ini enak apa yang ini? Ini enak siap. Ini semua tampilannya kok begini ya. Ada apa ini Coba di refresh Bu Klik kanan refresh Ini semua tampilannya Ini semuanya Ini sampai sama ya Tidak bisa close Mau tadi error nih Ribbon Anubu Di power Klik powernya Tahan lama Terus kembali lagi Tidak hilang Ini Itu maksudnya Boten sakit bergerak ESC ibu Klik ESC coba ibu ESC Escape Ini semuanya saja Ini semua dari EDF Dari semuanya Saya close semua Coba saya Bisa lagi Eh saya Bisa disini Mohon maaf nih Bapak Ibu Ini ada kendala Oh mari panik Oh hilang yang tadi Bagian hilang Mulai nomor 17 hilang Bapak Ibu Setelah di layar panjang dengan Sampai duduk Oke Jadi tadi visi Itu kata kuncinya Menanamkan Bisa Buktinya tadi Tolong dibentuk Modul Apa tadi Modul PKN Halaman Halaman berapa tadi ibu Yang sebelumnya tadi Halaman Jelas ya Kalau tidak salah Oke Sekarang kita ke nomor 18 Pendidikan keluarga Kegaraan merupakan Mata pelajaran Yang memfokuskan Pada pembentukan diri Yang berasal Sama ini soalnya Banyak saja Kalimat Misi sekarang Berarti yang mana Sekarang misi Kalau tadi visi Visi tadi Menanamkan Berarti misi yang mana Kata kuncinya Menghindarkan Menghindarkan Kita lihat dulu Modulnya masih sama Yaitu Modul PKN Halaman Sebelah Oke Sama Baiklah Bapak Ibu Nah sekarang yang ini Melalui Pembelajaran PPKN Kita dapat Mengetahui nilai-nilai Pancasila yang Diwariskan ke Generasi selanjutnya Hal ini Sesuai Tradisi Praktik Pembelajaran PPKN Sebagai Nah praktik Pembelajaran PPKN itu ada Empat ya Bapak Ibu Ada Social Studies As Citizen Transmission Social Studies Science Social Studies As Reflective Inquiry Social Studies As Social Action Bu Maaf Tempat saya kok Ininya tulisannya enggak Nomor 17 ya Bu Masih nomor 12 itu Sama Mbak Henny Mbak Henny Mbak Henny Masih 19 Sertinya 19 19 Ya Bapak Sinyal Sinyal Ya Bu Ya Maaf Di sini masih Nomor 12 Soalnya Ini sekarang 19 Oke Bapak Ibu Monggo Sekarang kita cari Di modul As Citizen Transmission Sekarang kita enggak usah Mencari arti lengkapnya Kita cari kata kuncinya Nah Citizen Transmission Transmisi Nah ini kata kuncinya Ini Bapak Ibu Kalau saya menyimpulkan Ini juga berdasarkan Mobil ya Kalau saya menyimpulkan Transmisi Ini Di Waris A Kalau Yang Sosial Sain Kalau Sosial Sain Ini Kata kuncinya Berarti ini Ilmu Pengetahuan Atau apa Monggo Panjirnaan Bisa menemukan Lagi Kalau Sain itu kan Pengetahuan Oke Pengetahuan Oke Kalau Reflective Inquiry Reflective Inquiry Saya sudah mencari Sudah menyiapkan Referensinya Tapi saya Belum saya simpan Hilang Semua Tadi Refleksi Inquiry Refleksi Refleksi BKN Refleksi Inquiry Ini Masih di Awal-awal Tadi di Awal-awal Kalau tidak Salah Halamannya Tadi Hilang semua Sudah Saya siapkan Sebenarnya Semoga Bapak Ibu Bisa membantu Saya Untuk mencari Mungkin yang punya Modul cetak Itu di Awal Belum Sampai Ke belakang Ada Empat Prinsip Pembelajaran PKN Kalau tidak Salah Itu ada Ini Ini Anubu Apa Social Studies Talk of Reflektive Inquiry Niku Tradisi Pembelajaran Berdasarkan Kedudukan Filosofat Yang Berakar Pada Masa Lalu Yang Mana Bu Tadi Reflektive Inquiry Berarti Berdasarkan Kata kunci Ini Langsung Kata kunci Saja Berdasarkan Pembelajaran Berdasarkan Masa Lalu Berdasarkan Masa Lalu Kalau Social Action Action Itu Kalau Saya Cenderung Ketindakan Atau Penerapan Pun Kalau Saya Mengingatnya Seperti itu Oke Tidak Tindakan Action Action Tindakan Atau Penerapan Nah Sekarang Langsung Ke Nomor 19 Melalui Pembelajaran PPKN Kita Dapat Mengetahui Nilai-nilai Pancasila Yang Diwariskan Kata kuncinya Diwariskan Ke Generasi Selanjutnya Maka Ini Termasuk Social Studies Transmission Transmission Baiklah Sekarang Untuk Yang Nomor 20 Melalui Pembelajaran Sejarah Kita Bisa Mengetahui Nilai Semangat Nilai Dan Semangat Terjuang Dari Para Pahlawan Yang Telah Bukur Memerdekatkan Indonesia Hal ini Sesuai Dengan Tradisi Praktik Pembelajaran IPS Karena Ini Kenapa IPS Juga Ya Bapak Ibu Karena Tradisi Praktik Pembelajaran Sosial Itu Bisa Bisa PKN IPS Nah Itu Tadi Terdiri Dari Empat Ini Social Studies S Transmission Social Science Reflective Security Social Action Jadi Nanti Baik PKN Maupun IPS Itu Sama Nah Ini Kata kuncinya Apa Bapak Perjuangan Dari Pak Lawan Yang Terlaku Berarti Kita Berarti Masa Lalu Masa Lalu Kita Mau Semangat 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 Ya Ya Alasannya Ini Tadi Masih Kita Mewarisi Semangat Perjuangan Oke Kita Menghafal Kata kuncinya Dari Istilah Yang Agak Rumit Baik Sekarang Nomor 21 Melalui Pembelajaran Ekonomi Kita Bisa Lebih Kritis Lagi Dalam Memelihara Permasalahan Pengangguran Kemiskinan Yang Terjadi Di Selatu Negara Kata kuncinya Adalah Lebih Kritis Maka Kalau Kritis Berarti Kita Berpikir Kritis Kalau Berpikir Kritis Itu Kira-kira Yang Mana Bapak Ibu Kalau Transmisi Tiga Sosial Sign Atau Reflective Inquiry Inquiry Kalau Saya Cenderung Di Reflective Inquiry Ada Yang Bisa Menemukan Hal Yang Lain Kuncinya Oh Ya Reflective Masuk Bermasalahan Yang Masuknya Yang Inquiry Reflective Inquiry Ini Ini Bisa Bisa Juga Reflective Inquiry Ini Kita Buat Kata Kunci Baru Yaitu Berpikir Kritis Kalau Di Artikel Ya Kok Berpikir Kritis Induktif Memecahkan Masalah Serta Pengambilan Keputusan Secara Rasional Berarti Untuk Reflective Inquiry Ya Baik Sekarang Nomor 22 Melalui Pembelajaran PPKN Kita Bisa Berpikir Kritis Dan Rasional Wah Baru saja Berpikir Kritis Dan Rasional Berarti Praktik Pembelajaran PPKN Sebagai Reflective 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 Perbedaannya Baik Sekarang Yang Nomor 23 Setelah Mempelajari PPKN Dan Sosiologi Kita Berperilaku Hormat Serta Bertoleransi Kepada Orang Lain Yang Berbeda Budaya Agama Bahasa Dan Sukunya Hal Ini Sesuai Dengan Tradisi Praktik Pembelajaran PPKN Sebagai Perilaku Ini Penerapan Berlaku Hormat Berarti Ini Penerapan Berarti Sosial Statis Action Ini Memang Agak Kalau kita Tidak Praktik Di Beberapa Soal Ini Agak Membingungkan Oke Baik Sekarang Setelah Mempelajari Sejarah Kita Bisa Lebih Menghargai Dan Menghormati Jasa Pahlawan Lebih Menghargai Dan Menghormati Jasa Pahlawan Berarti Miki Apakah Juga Masih Penerapan Iya Penerapan Misalnya Dengan Berberilaku Baik Oke Ini Ada Kata Dengan Berberilaku Baik Oh iya Ini Lebih Lebih Spesifik Lagi Berarti Jawabannya Adalah Oke Nomor 25 Setelah Mempelajari Ekonomi Kita Bisa Mengetahui Faktor Apa Yang Menyebabkan Suatu Negara Memiliki Pendapatan Rendah Atau Tingkat Kemiskinan Tinggi Hal ini Sesuai Dengan Tradisi Praktik Pembelajaran IPS Sebagai Mengetahui Jadi Pengetahuan Ibu Berarti Sosial Sain Iya Sosial Sain Jadi Ini Tadi Kata Tunjuknya Adalah Karena Pengetahuan Baik 26 Melalui Pembelajaran IPS Kita Bisa Menjawab Pertanyaan Soal Mengapa Manusia Hidup Sebagai Makhluk Sosial Pertanyaan Menjawab Pertanyaan Berarti Ini Masih Berkaitan Juga Dengan Keingin Tauan Jadi Sosial Oke Bapak Ibu Ini Sampai Ini Nomor 26 Untuk Soal Yang Tentang Ini Tadi Tradisi Praktik Pembelajaran Mari Kita Ulang Kembali Kata Kuncing Untuk Studies As Citizens Transmission Tadir Apa Bapak Ibu Tradisi Warisan 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 Kalau Stadis Sosial Sains Berarti Pengetahuan 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 Receptive Inquiry Berarti Berpikir Berpikir Kritis Berpikir Kritis Sosial Action Tindakan Penerapa Tindakan Jadi Kata kuncinya Itu Yang dipegang Kata kuncinya Saja Kalau di modul Itu Kalau Diterjemahkan Memang Agak Semayan Berpikir Agak Rumit Sekarang Nomor 27 Aktifitas Prinsip Pembelajaran Nah Sekarang Buktinya Bapak Ibu Pengetahuan Yang buka Modul Modul PPKN Halaman Berapa 16 15 15 15 16 15 16 Oke Tidak Saya Saya Potongkan Dulu Aja Prinsip Oh ini Pas Buka Prinsip Pembelajaran Ini ya Modem Ini Aktifitas Siswa Hampir Di Seluruh Proses Pembelajaran Oke Saya Krop Saya Masukkan Di Ini Oke Sekarang Kita Lanjutkan Kerjasama Dengan Lembaga Terkait Diperlukan Pada Saat Para Sesuah Merencanakan Mengunjungi Lembaga Tertentu Atau Meninjau Suatu Kawasan Yang Menjadi Tanggung Jawab Lembaga Tertentu Hal Ini Sesuai Dengan Prinsip Pembelajaran Yaitu Kata Kuncinya Kerjasama Kerjasama Berarti Kerjasama 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 Berarti Kerjasama Berarti 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 Buktikan Modul Berapa Halaman Berapa Halaman 16 Halaman 16 Oke Belajar Kelompok Eh kok 16 Ini 25 Berarti Modulnya Beda Oh Beda Saya 16 Punya Saya 16 Punya Saya Juga Oh Oke Ini Modul Jadi Sabu Oke Ini Yang penting Kita bisa Menunjukkan Bukinya Dengan Mana Tadi Contohnya Yang Atas Mas Pak Bawah Kerjasama Siswa Terlihat Pada Saat Pemedi Dengan Komponen Sekolah Lain Kerjasama Kemana Kalimatnya Yang Hampir Sama Oh Intinya Kerjasama Intinya Gitu Tidak Ada Oh Ini Kerjasama Dengan Lembaga Lain Kerjasama Dengan Lembaga Terkait Diperlukan Pada Saat Sama Persis Kebetulan Baik Sekarang Ke Nomor 29 Pada Saat Memilih Masalah Untuk Kajian Kelas Memilih Makna Bahwa Siswa Dapat Menghargai Dan Menerima Pendapat Yang Didukung Suara Terbanyak Pada Saat Berlangsung Perdebatan Siswa Belajar Mengemukakan Pendapat Mendengarkan Pendapat Orang Lain Menyampaikan Kritik Dan Sebaliknya Belajar Menerima Kritik Dengan Tetap Berkepala Dingin Proses Ini Mendukung Adagium Yang Mengatakan Bahwa Demokrasi Is Not Inher Ditive Bad Learning Itu Tidak Diwariskan Tetapi Dipelajari Dan Dialami Hal Ini Sesuai Dengan Prinsip Pembelajaran Yaitu Partisipatorik Partisipatorik Pembelajaran Partisipatorik Buktinya Modul PPKN Halaman Berapa Bu 17 17 17 Yuk Di sini Kita cari Kata kuncinya Yang ada Di sini Sama Bu Pada Satu Demokrasi Demokrasi Is Oke Nah Intinya Partisipatorik Anak Itu Praktek Intinya Kan Gitu Mempraktekkan Kehidupan Demokrasi Dari Berlangsungnya Perdebatan Mengemukakan Pendapat Mendengarkan Pendapat Orang Lain Nah Ini Partisipatorik Berpartisipasi Ini Termasuk Kata kuncinya Oke Baik Mungkin Jena Nendang Ini Termodul Selanjutnya Guru Harus Memahami Kondisi Sesua Sehingga Materi Pembelajaran Menarik Tidak Membosakan Membosankan Hal ini Sesuai Dengan Prinsip Pembelajaran Yaitu Reaktif Learning Ini ada di Modul Panjenengan Juga Modul TPKN Berarti Ini Reaktif Learning Ini Buktinya Sama Puk Di Halaman 17 Modul PPKN Halaman 17 Kata Kuncinya Moga Kita Sapa Kati Kata Kuncinya Kalau Reaktif Berarti Kata Kuncinya Pembelajaran Menarik Tidak Menurut Baik Sekarang Kita Lanjutkan Ke 31 Kompetensi Dan Nulusan Yang Kompeten Merujuk Pada Indikator Kompetensi Sikap Keterampilan Dan Pengetahuan Seperti Yang Pertuang Kodel Lampiran Nomor 22 Tahun 2016 Berada Indikator Pengetahuan Kalau Dulu Yang Disoal Yang Dulu Sikap Sekarang Pengetahuan Modul PPKN Juga Dalam Bentuk Kabel Radasi Halaman Siapa Ini Halaman 19 Halaman 19 Modul PP PKN PKN Halaman 19 Nah Bapak Ibu Sekarang Kita Cocokkan Di ABC Mengingat Karena Nanti Yang Kita Cari Adalah Pengetahuan Mengingat Mengingat Ini Apa C1 Ini Ini Dibadasi Pengetahuan 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 Menerima Sikap Sikap Menjalankan Sikap Sikap Kemudian Mengamalkan Sikap Sikap Berarti Jawaban A Salah Salah Yang B Sekarang Mengamati Keterampilan Menghayati 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 Sikap Sikap Mencoba Keterampilan 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 Menyaji Keterampilan Keterampilan Mencipta Keterampilan Keterampilan Ini Salah Yang 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 C Sekarang Mengingat Pengetahuan Memahami Pengetahuan Pengetahuan Menerapkan Pengetahuan 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 Mengevalu Pengetahuan Pengetahuan Menerima Oh ini sudah betul ya Jawaban ini P Oke Lanjut untuk Menerima Sikap Sikap Menjalankan Sikap Sikap Menalar Keterampilan 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 Menyaji Keterampilan Menanya Keterampilan Keterampilan Oke Lanjut Yang E Mengamati Keterampilan Keterampilan Mengingat Keterampilan Mengingat Pengetahuan 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 Memahami Pengetahuan Memahami Pengetahuan Mengamalkan Sikap Sikap Mengevaluasi Pengetahuan Oke Jawabannya Yaitu P Pengetahuan Sikap Oke Nomor 32 Strategi Pembelajaran Yang mengkombinasikan Antara Inquiry Dan Expository Adalah Masih Di PPKN Cari Modulnya Halaman Berapa Buktikan Modul PPKN Halaman Berapa Itu tidak jauh Dari ini Dalam proses Pembelajaran Civics Atau Pendidikan Kewarga Negaraan Perlu Dikembangkan Sesuai Dengan Pendekatan Field Psikologi Atau Strategi Pembelajaran Yang Mengkombinasikan Antara Inquiry Dan Expository Ini Buktikan Oke Halaman Berapa Di Buku Di Modul Halaman Berapa Nanti Saya 20 Oke Saya Masukkan Jadi Jawabannya 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 B B B B B Baik Sekarang Kita lanjutkan Ke Nomor 33 Rangkaian Kegiatan Pembelajaran Yang Menekankan Pada Proses Berpikir Kritis Dan Analisis Untuk Mencari Dan Menemukan Sendiri Jawaban Dari Suatu Masalah Yang Dipertanyakan Metode Belajar Yang Paling Tepat Adalah Ini Masih Di PPKN Juga Bapak Ibu Inquiry 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 Halaman Berapa Modul Apa 20 Modul PPKN Halaman 20 20 Oke Oh Ini Ya Mending Keterampilan Merupakan Rangkaian Kegiatan Pembelajaran Pada Proses Berpikir Kritis Dan Analisis Berikutnya Sekarang Kumpulan Informasi Atau Data Yang Tersusun Dengan Baik Yang Menggambarkan Rencana Kelas Peserta Didik Berkenaan Dengan Suatu Isu Kebijakan Publik Yang Telah Diputuskan Untuk Dikaji Oleh Mereka Baik Dalam Kelopok Kecil Maupun Kelas Secara Keseluruhan Merupakan Metode Belajar Titik Kata Kuncinya Kumpulan Informasi Atau Data Portofolio Portofolio Buktinya Modul Berapa Halaman Berapa 21 Modul PPKN Halaman 21 Portofolio Ini soal Soal Yang Soal Ini tadi Tidak Sepenuhnya Pernah Muncul Di CMPKB Bapak Ibu Ini tadi Yang Intinya Bedah Modul Lintinya Seperti Tadi Mana Merupakan Kumpulan Ini Baik Sekarang Ke Nomor 35 Perhatikan Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Portofolio Berikut Satu Mengumpulkan Informasi Dua Menyajikan Portofolio Tiga Mengidentifikasi Empat Membuat Portofolio Lima Refleksi Enam Memilih Salah satu Masalah Untuk Kajian Semuanya Di awal Ini Kalau tidak Nomor Satu Nomor Tiga Menggol Satu Atau Tiga Bulu Mengumpulkan Informasi Dulu Atau Mengidentifikasi Masalah Ya Jadi Mengidentifikasi Masalah Tiga Setelah itu Nomor Duanya Yang Mana Satu Satu Mengumpulkan Kemudian Lanjutnya Setelah Mengumpulkan Memilih Salah satu Memilih Salah satu Masalah Untuk Kajian Kelas Memilih Salah satu Masalah Setelah Mengumpulkan Dita Pilih Salah Satu Setelah Kita Memilih Salah Satu Yang Kita Membuat Menyajikan Portofilion Membuat Dulu Membuat Membuat Portofilion Berarti Membuat Empat Ya Nomor Empat Setelah Membuat Kita Baru Apa Menyajikan 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 Dibuat Dulu Baru Disajikan Setelah Nomor Lima Nomor Lima Itu Bu Nomor Lima Yang Nomor Dua Terus Yang terakhir Refleksi 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 Berarti Urukan Nomor Enam Berarti Nomor Satunya Tiga Ini Tiga Terus Satu Satu Enam Tiga Satu Enam Tiga Satu Enam Empat Seharusnya Iya Bo Tiga Satu Enam Empat Kebalik Empat Terus Dua Jawabannya F Ya Bapak Ibu Ternyata Sudah Sampai Nomor Tiga Puluh Lima Oh Iya Sebentar Ini Ada Pertanyaan Dulu Apa Tidak Ada Yang Mengganjal Dari Nomor Satu Sampai Tiga Lima Ini Tadi Ada Jawaban Yang Menurutan Jenengan Kurang Pas Atau Meragukan Monteng Insya Allah Sampun Ini Bapak Ibu Pada kompetensi teknis Tujuh Kemarin Ternyata Saya Saya juga Kurang Keliti Dan Terima kasih Ada yang telah Mengingatkan Untuk Pak Wisnu Perkenalan Dulu Pak Wisnu Pak Wisnu Subianto Nomor Dulu Pak Wisnu Yang Panasurya 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 Kok Ilang Pak Atas Ini Nomor Ini 25 Miki Terus Nah Bapak Ibu Kemarin Ada Semula Ada Masukan Pak Wisnu Ini Jawabannya Kok Sepertinya Meragukan Ya Oke Setelah itu Kita Secara Jabri Berdiskusi Dan Kemarin Ya Pak Wisnu Menemukan Jawaban Yang Berop Nah Monggo Pak Wisnu Menemukan Jelas Pak Wisnu Nah Perhatikan Alat-alat Panasurya Berikut Ini Ralat Ya Bapak Ibu Nomor 25 Alat Perbingan Energi Listrik Yang Sampai Bisa Digunakan Untuk Menyalakan Televisi Adalah Yang Yang Pertama Tepat Mulai Selsoria Setelah Selsoria Kan Sedangkan Selsoria ini seharusnya nomor tiga. Setelah ke charge control, baru ke baterai. Ini masuk ke baterai. Berarti ini nomor empat. Setelah baterai, baru ke inverter. Berarti ke inverter. Eh, nomor dua ini ya. Berarti ini nomor lima. Dan yang terakhir adalah seluruh. Maka jawabannya bukan B. Berarti jawabannya bukan B. Yang mana Bapak-Ibu? D. Yang B. Kontra Surya. Iya, kontra dulu. Tiga, enam, satu, dua, lima. Sel Surya, sel Surya, kemudian nomor lima. Dan tas kontrol, baru ke baterai, inverter, dan yang terakhir ke televisi. Terima kasih Pak Wisnu. Iya Ibu, salami-salami. Dan Bapak-Ibu yang lain. Bisa tambahkan mengenai panel Surya, ini bukan bermaksud menggurui, hanya berbagi informasi. Jadi, kalau dari sel, pertama cahaya memang diterima dari sel Surya, yang terdiri, di mana dalam sel Surya itu, di dalam panel Surya, itu arus yang diterima itu listriknya itu kan DC. Lalu, diterima oleh kontrol, charger kontrol itu, untuk bisa, bila mana terjadi, apa itu namanya, sebagai kontrolnya kan sebagai pilihan misalnya kelebihan voltase, ataupun kelebihan listriknya, itu yang mengatur itu. S kontrol. Kalau kelebihan voltase, ya mengatur menghentikan aliran listriknya, yaitu charger kontrol itu tadi. Kalau kelebihan voltase kan, otomatis nanti akinya, baterainya tidak muat. Tidak bisa menampung aliran listrik DC tadi. Lalu, diteruskan di aki dan seterusnya. Mengenai charger kontrol tadi. Mungkin itu aja, Bu. Oke, Pak Tersuun, Pak. Memanglah untuk urusan kelistrikan, ini memang Bapak-Bapak harus jagonya. Ini Bapak-Ibu, sekali lagi ya, di sini kita itu diskusi untuk menyamakan persepsi yang mungkin ada miskonsepsi. Jadi, Monggo, Pak Jendengan, kalau memang ada keraguan, ada hal yang mengganja, Jendengan sampaikan di grup boleh, Jabri, boleh, kita diskusi sampai kita ketemu di mana titik terang dari miskonsepsi itu tadi. Dan saya sekali lagi berterima kasih, sangat berterima kasih pada Pak Wisnu. Dan, Monggo, Bapak-Ibu nanti bisa Jendengan Ralat untuk kompetensi 7 yang nomor 25 yaitu jawabannya D dengan penjelasan dari Pak Wisnu tadi. Betul ya? Oke. Untuk kompetensi 8 tadi sudah cukup? Kalau sudah cukup? Insya Allah cukup. Oke, kalau sudah cukup? Ya, saya kira cukup ini dulu belajar kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Panjinengan sudah aktif. Kita ada umpan balik, kita saling berdiskusi. Dan, semoga ini merupakan salah satu ikhtiar Panjinengan untuk menuju sukses K3K tahap 2 dengan nilai yang sangat memuaskan dan lulus. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi besok salam kemudian jika ada halangan satu apapun dengan kita dapat uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang. Dan saya sangat terbuka menerima masukan, kritik, yang nanti sifatnya dapat menemukan titik temu yang terbaik. Saya sangat siap menerima itu. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Waktu saya kembalikan ke Pak Gigi atau Pak Bu Linda ya tadi. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti saya share di grup ya untuk pembahasannya. Oke Ibu, terima kasih. Oke, ini Pak Gigi. Kita sehat, umut-umut ini. Ini jenengan maafan ya Bu, enggak ngerti. Oke Ibu. Oke, alhamdulillah ribuan alamin. Terima kasih Bu Ita atas waktunya setelah beberapa hari libur akhirnya kita bisa bertemu kembali maturun ya Bu Ita. Iya, saya bisa. Alhamdulillah pembelajaran atau pembahasan materi kompetensi teknis bagian 8 malam ini berjalan lancar. Dan terima kasih Bu Ita saya sampaikan kembali atas waktunya. Padahal tembih repot sangat ya Bu. Berduang kelas Mbak. Oke, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah join. Semoga kita nanti diberi kemudahan kelancaran serta lulus di tahap 2 nanti. Amin, amin, ya Rabbul, amin. Oke, langsung diakhiri maupun Bapak Ibu, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati Bapak Ibu. Selamat menikmati.